Apalagi makin hari kelakuan Narto semakin membayakan kami dan tetangga sekitar. Ia sering mengejar bahkan memukul anak-anak lain. Apalagi makin hari kelakuan Narto semakin membayakan kami dan tetangga sekitar. Ia sering mengejar bahkan memukul anak-anak lain. Akhirnya aku putuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa Banjarmasin. Walau dada ini terasa sesak memikirkan nasib anakku di sana. Sakit jiwa Banjarmasin? Ya. Sekitar 9 tahun. Sempat muncul harapan di dalam hatiku ketika pihak rumah sakit mengatakan Narto sudah semutotal dari kegiraannya. Dengan perasaan gembira, aku membawa Narto pulang ke rumah lagi. Tapi lagi-lagi Narto kembali ketabiatnya semula. Bahkan tidak segan-segan yang melukai kami dan saudara-saudaranya. Narto anakku kembali larut dalam dunianya sendiri. Narto anakku kembali larut dalam dunianya sendiri. Ya, rupanya ini tuh dipertanyai di sana sudah sambung. Bisa pegawai ini mengaku pertanian. Bisa mengacangkul, aret, kekabunan kacang, segala macam-macam di bidian, di tanaman. Ya, anakku Narto telah kembali lagi. Kembali ke dunia nyata yang selama ini dilupakannya. Ia sempat berperilaku normal selama beberapa waktu. Tapi ternyata ia kembali ke ambung. Dengan arit yang ada di tangannya, ia mengejarku. Darah dagingku sendiri akan membunuh aku, ayahnya. Untung ada seorang polisinya. Entah kenapa Narto sangat takut dengan polis.